Assalamualaikum Rahim Salam Sejahtera Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang beberapa jenis perkutub yang dipercaya paling bertuah dan paling dicari Di kalangan penggemar perkutub katurangan, ada kepercayaan tentang beberapa jenis perkutub yang dihakini paling bertuah Sehingga banyak orang yang mencarinya dengan berbagai cara, bahkan sampai ada yang rela mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkannya Hal itu dikarenakan adanya kepercayaan jika memiliki perkutub-perkutub bertuah tersebut, maka apa yang dicita-citakan dapat tercapai dengan mudah Pada video kali ini saya akan membahas tentang 7 jenis perkutub yang dipercaya paling bertuah Yang pertama adalah perkutub putih lokal alam atau mustika ningmano Perkutub putih lokal alam adalah salah satu jenis perkutub yang paling dicari oleh para pemimpin dan para pejabat tinggi kerajaan pada zaman dulu Karena burung ini dipercaya memiliki tua ampuh yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan Perkutub putih lokal alam dipercaya memiliki tua untuk meningkatkan derajat, mendatangkan keberuntungan, kebahagiaan, ketenteraman, dan sebagai sarana tolak bala bagi pemiliknya Perkutub yang disebut sebagai mustika ningmanoog ini sangat sulit dijumpai karena memang sangat langka dan sangat memilih Perkutub putih jarang berkeliaran seperti perkutub lain pada umumnya dan lebih suka berdiam diri di tempat-tempat keramat seperti makam-makam keramat, petilasan keramat, dan tempat-tempat angker yang jarang didatangi manusia Perkutub putih yang memiliki yuni tidak mudah untuk ditangkap Dan untuk memiliki perkutub ini biasanya memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi Karena burung ini sifatnya seperti pusaka atau pulung yang akan memilih sendiri siapa yang akan menjadi tuannya Yang kedua adalah perkutub songgoratu Perkutub katurangan songgoratu merupakan salah satu perkutub yang paling bertua dan banyak dicari oleh orang-orang yang mengejar kedudukan tinggi Perkutub songgoratu yang asli sangat langka dan sangat memilih Artinya hanya bisa dipelihara oleh orang-orang tertentu saja Karena sifatnya juga seperti pusaka yang akan memilih sendiri siapa yang akan menjadi tuannya Perkutub songgoratu memiliki ciri khusus terdapat sehelai bulu berwarna putih yang berdiri di bagian atas kepalanya seperti mahkota Atau yang sering disebut jambul Bulu jambul ini akan tetap tumbuh walaupun berkali-kali dicabut atau rontok karena mabung Perkutub katurangan songgoratu dipercaya memiliki tuah untuk menambah kewibawaan Dan dapat membantu pemiliknya untuk meraih derajat yang tinggi dalam kehidupannya Yang ketiga adalah Perkutub Udan Mas Lokal Alam Perkutub katurangan Udan Mas memiliki ciri khusus pada bulu-bulunya yang berwarna coklat kekuningan Dan lurik yang melingkar pada bagian lehernya berwarna kekuningan seperti warna emas Perkutub Udan Mas yang asli lokal alam termasuk jenis katurangan yang sangat langka Dan dipercaya memiliki tuah paling ampuh untuk memudahkan pemiliknya dalam mencari rejeki dan mengumpulkan kekayaan Perkutub ini tidak memilih Artinya bisa cocok dibelihara oleh siapa saja Tapi hanya orang yang beruntung saja yang bisa memiliki perkutub Udan Mas Lokal Alam Karena termasuk katurangan yang sangat langka dan sulit ditemukan Yang keempat adalah Perkutub Lura Perkutub Lura sangat terkenal di kalangan para penggemar perkutub katurangan Terutama yang percaya pada tuah atau sisi kegaiban burung perkutub Perkutub Lura dianggap memiliki yoni atau kekuatan gaib yang lebih besar dari perkutub katurangan lainnya Sehingga perkutub ini banyak dicari oleh para pemimpin dan para pejabat tinggi Sebagai sarana untuk menunjang kekuasaan atau jabatannya Perkutub Lura yang asli tidak mudah untuk ditangkap Karena burung ini termasuk sangat memilih dan hanya mau dipelihara oleh orang-orang tertentu saja Karena sifatnya seperti pusaka yang akan memilih sendiri siapa yang akan diikutinya Perkutub ini memiliki ciri khusus pada corak bulunya yang berbeda dengan corak bulu burung perkutub pada umumnya Corak atau lurik perkutub Lura sekilas memiliki kesamaan dengan sisik ular Yaitu wules coklat dengan corak bulu-bulu di bungkungnya mirip sisik ular Perkutub Lura lebih suka hidup menyendiri di tempat-tempat sepi dan anggar yang jarang dicama oleh manusia Perilakunya sangat tenang, jarang bergerak, jarang manggung, dan selalu bertengger di tempat yang paling tinggi Burung ini tidak suka berkeliaran untuk mencari makan seperti burung perkutub pada umumnya Karena selalu dibawakan makanan atau diloloh oleh perkutub lain yang menjadi bawaannya Perkutub Lura memiliki perbawa yang sangat besar dan dipercaya dapat mendatangkan rejeki berlimpah bagi pemiliknya Perkutub ini memiliki daya magis dan perbawa yang sangat besar karena dia alam bebas Burung ini tidak perlu mencari makan tapi makanan akan datang sendiri melalui perkutub lain yang menjadi bawaannya Daya magis perkutub Lura tersebut tak akan menyatu dengan pemiliknya Sehingga orang yang memiliki perkutub ini juga akan memiliki perbawa yang sangat besar Sehingga akan dihormati oleh banyak orang dan dapat menarik datangnya rejeki dari berbagai sumber Perkutub Lura adalah lurahnya perkutub atau pimpinannya perkutub Sehingga burung ini hanya cocok dipelihara oleh para pemimpin yang memiliki banyak bawaan Perbawaannya yang besar akan membuat orang-orang di sekitarnya tunduk, patuh, dan hormat pada pemilik perkutub ini Perkutub Lura bukanlah perkutub biasa yang mudah untuk ditangkap Biasanya, untuk bisa mendapatkan perkutub ini harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu sebagai maharnya Tapi jika berjodoh, perkutub Lura akan datang sendiri atau melalui perantara kepada seseorang yang memang dipilih untuk menjadi tuannya tanpa syarat apapun Yang kelima adalah perkutub cemanikul buntet lokal alam Perkutub cemanikul buntet memiliki ciri-ciri pada bulu-bulu di seluruh tubuhnya yang berwarna hitam dengan lurik atau kalung yang melingkar pada bagian leher sampai tubuhnya menyatu atau tepung Paruh dan bagian dalam paruhnya berwarna hitam Kaki dan ulesnya juga berwarna kehitaman Perkutub cemanikul buntet lokal alam dipercaya memiliki kekuatan gaib atau tua utama sebagai tolak bala untuk menangkal serangan ilmu hitam seperti santet, teluk, guna-guna, dan sejenisnya Seperti halnya tanaman-tanaman yang memiliki warna hitam seperti tebu irang, ciri-ulung, sente-ulung, dan tanaman-tanaman berwarna hitam lainnya yang secara alami memiliki energi untuk menolak gelombang energi teluk atau santet Bahkan bisa membalikkan energi jahat tersebut kepada pengirimnya Lurik perkutut cemanikul buntet yang menutup rapat dari leher sampai duburnya melambangkan perisai atau perlindungan Tapi hanya perkutut cemanikul buntet lokal alam saja yang memiliki tuah atau kekuatan gaib Karena secara alami telah menyerap energi alam semesta sejak perkutut tersebut menetas Sedangkan perkutut hitam kulkul buntet ternak Jarang sekali ada yang memiliki yoni karena perkutut tersebut lahir karena sampur tangan manusia atau peternak Sehingga keaslian terah hitam atau cemaninya sudah tidak terjamin lagi Yang keenam adalah perkutut cemanikul buntet Perkutut cemanikul buntet berbeda dengan perkutut cemanikul buntet Perbedaannya terletak pada luriknya Lurik pada perkutut cemanikul buntet tembus dari bagian leher sampai duburnya Sedangkan lurik pada perkutut cemanikul buntet hanya terdapat pada bagian leher sampai sebatas dada saja Perkutut cemanikul buntet dipercaya memiliki kekuatan gaib atau tuah gaib untuk menambah kuih bawaan Mendatangkan keberuntungan, mendatangkan rezeki, dan untuk tolak bala dari serangan ilmu hitam Perkutut cemanikul buntet lokal alam memiliki karakter yang tenang dan berwibawa Perkutut ini lebih sering diam di tangkringan dan jarang sekali manggung Di alam bebas, burung ini lebih suka hidup di tempat-tempat keramat seperti pemakaman, pohon-pohon besar yang angker, dan tempat-tempat angker lainnya yang jarang didatangi manusia Sehingga secara alami, burung ini telah menyerap energi alam dari tempat-tempat keramat tersebut Perkutut cemanikul buntet lokal alam juga sering diikuti makhluk gaib Atau bahkan menjadi peliharaan makhluk gaib menunggu tempat-tempat keramat yang ditinggalinya Perkutut ini termasuk sangat langka dan sangat memilih Sehingga tidak bisa dibelihara oleh sembarang orang Dan kalaupun mau dibelihara, biasanya akan meminta syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh orang yang akan memeliharanya Yang ketujuh adalah Perkutut Punden Perkutut Punden adalah istilah untuk menyebut burung perkutut yang hidup di area pemakaman Atau di petilasan-petilasan keramat Perkutut punden dipercaya memiliki kekuatan gaib atau kodam yang lebih kuat dari perkutut-perkutut keturangan lainnya Sehingga burung ini banyak dicari karena dipercaya memiliki tua untuk memudahkan tercapainya tujuan atau cita-cita pemiliknya Anggapan tersebut bisa benar dan bisa juga salah Karena tidak semua perkutut yang ada di area pemakaman atau di punden merupakan perkutut yang memiliki yoni Bisa saja perkutut tersebut hanya burung perkutut biasa yang kebetulan sedang berada di sekitar makam atau di tempat-tempat keramat Dan kalaupun perkutut tersebut memiliki yoni Belum tentu akan membawa dampak positif bagi orang yang memeliharanya Karena bisa saja perkutut tersebut justru memiliki energi negatif yang diserap dari tempat-tempat keramat yang ditinggalinya Ketika memelihara perkutut punden yang beri yoni Biasanya sering ada kejadian-kejadian aneh atau ganjili dalam rumah Terutama pada awal-awal burung tersebut dipelihara Atau pada malam-malam tertentu Karena biasanya perkutut tersebut diikuti oleh makhluk gaib Konon, perkutut punden merupakan burung peliharaan malukai penunggu punden Atau burung perkutut yang dulunya merupakan peliharaan dari orang Linui yang dimakamkan di tempat tersebut Kutut punden yang beri yoni biasanya memiliki karakter yang tenang dan berwibawa Serta sangat pemilih Sehingga tidak bisa dipelihara oleh sebarang orang Untuk menangkap perkutut punden biasanya juga memerlukan syarat-syarat tertentu sebagai tebusan Tapi jika berjodoh, perkutut tersebut akan datang sendiri pada seseorang yang memang berhak merawatnya Dan biasanya akan memberi syarat terlebih dulu baik melalui mimpi atau petunjuk-petunjuk lainnya Persyaratan yang diminta bisa bermacam-macam Bisa ringan dan bisa juga berat Dari hanya mulai meminta sesaji sampai meminta tumbal nyawa manusia sebagai maharnya Tapi biasanya syarat tersebut tidak dikatakan secara gemblak Tapi menggunakan bahasa sanepo Misalnya saja meminta tebusan panggang ayam yang maksudnya adalah nyawa manusia Dan biasanya yang diminta adalah nyawa orang-orang terdekat Jadi sebaiknya hati-hati jika ingin mengambil perkutut punden Jangan terkecoh dengan bahasa sanepo dari makhluk gaib yang terkadang tidak kita pahami maksudnya Jangan sampai hanya karena ambisi ingin mendapatkan perkutut punden Justru akan mengorbankan sesuatu yang lebih berharga Dan akan menjadi penyesalan seumur hidup Daripada mengorbankan waktu, tenaga, dan biaya hanya untuk memburu perkutut punden Lebih baik memelihara burung perkutut biasa yang suara angkungannya merdu Dan bisa membuat hati bahagia ketika mendengarnya Jika kita merasa senang dan nyaman dengan perkutut yang kita pelihara Maka lama-kelamaan energi positif akan menaungi hidup kita Sehingga nantinya akan membuahkan keberuntungan, nasib baik, rejeki yang melimpa, dan kebahagiaan tanpa perlu mengorbankan banyak hal Demikian sedikit informasi tentang 7 perkutut paling bertuah dan paling istimewa yang dapat saya sampaikan pada video kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Rahayu Salam Sejahtera Salam Sejahtera